Jalan Pinang Bahari, Pondok Labu, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan jenazah ibu dan anak di dalam rumah. Kepolisian sektor Cilandak yang datang ke lokasi langsung melakukan identifikasi terhadap dua jenazah tersebut. Ketua RT01 Kelurahan Pondok Labu mengatakan terakhir berkomunikasi dengan korban pada tanggal 22 Maret lalu. Selanjutnya, kedua jenazah dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk divisum, guna mengetahui pasti penyebab meninggalnya ibu dan anak ini. Sejak tanggal 22 Maret itu tidak ada komunikasi ya. Komunikasi terakhir dengan kader saya Dasa Wisma, nanyain pangan murah, setelah itu tidak ada komunikasi lagi. Tadi pagi, pembantunya datang jam tengah delapan, pembantunya itu tinggalnya di Arko ya, Depok ya, kesini. Ketok-ketok pintu dari jam tengah delapan itu tidak dibukain. Saya lagi jalan, lihatlah tukang ronsokan. Tukang ronsokan lewat, Pak tolongin dong, Pak. Bukain pintu. Dibukainlah pintu dengan tukang ronsokan itu, yang pintu paling depan. Setelah dibuka, Pak tolong lagi, Pak yang di dalam. Tukang ronsokannya tidak berani, karena ternyata di belakang pintunya itu ada orang dua itu, Pak. Dan saudara, informasi selengkapnya terkait dengan penemuan jenazah ibu dan anak di dalam rumahnya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, akan kita tanyakan dengan jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi. Selamat pagi, Taufik. Apakah pada pagi hari ini polisi sudah menemukan penyebab pasti kemakitian dari dua wanita yang merupakan ibu dan anak ini? Dan apakah ada tanda kekerasan yang mengakibatkan kematian dua orang wanita ini? Iya, selamat pagi, Imron dan juga saudara. Memang saat ini pihak polisi masih menunggu hasil dari visum dari RSUP Fatmawati. Seperti yang dikitar, saudara, setelah ditemukan pada Jumat siang kemarin, kedua ibu dan juga anak ini saat ini sudah dibawa ke RSUP Fatmawati untuk melakukan visum. Dan saat ini memang pihak kepolisian masih menunggu hasil visum selagi memberi ataupun mencari keterangan dari saksi-saksi yang ada. Dan untuk saat ini memang berdasarkan dugaan sementara dari pihak kepolisian dari jenazah, dari kedua korban tersebut memang tidak ditemukan adanya kekerasan saat mendak dilakukan visum ke RSUP Fatmawati. Dan juga dugaan sementara dari kepolisian bahwa kedua korban tersebut meninggal dikarenakan sakit. Untuk korbannya sendiri, yaitu ada P, dengan inisial P, bentuk dengan usia 61 tahun, diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes. Dan juga untuk korban satu lagi, dengan inisial M, berusia 82 tahun ini, diketahui memiliki riwayat penyakit stroke. Dan memang berdasarkan riwayat penyakit tersebut, polisi dugaan awalnya adalah mereka berdua diduga sakit, meninggalnya diakibatkan karena sakit. Dan berdasarkan kronologinya, saudara, seperti yang diketahui di belakang saya ini, di tempat TKP, lokasi dari ditemukannya kedua jenazah dari anak dan ibu ini sudah digaris polisi, sehingga untuk pihak yang tidak berkepentingan tidak dapat memasuki wilayah tersebut. Dan juga berdasarkan keterangan dari Ketua RT, pertama kali kronologi kedua anak dan ibu tersebut diketahui meninggal saat asisten rumah tangga hendak memasuki rumah, namun pintu terkunci, sehingga setelah beberapa saat mengetuk-ngetuk, tidak ada respon, namun terdengar suatu televisi dan bau tidak sedap. Kemudian ART meminta bantuan kepada warga sekitar, saat itu ada tukang rongsok untuk membuka, namun tidak dapat dibuka, sehingga harus dilakukan permukaan paksa dan tidak lama berselang memanggil pemadam kebakaran. Dan saat dibuka oleh pemadam kebakaran, saudara pemadam kebakaran menemukan kedua jenazah yang memang diketahui untuk anak sendiri ini diduga sudah meninggal kurang lebih selama satu ataupun dua hari. Sedangkan untuk, eh maksud kami untuk sang anak diketahui sudah meninggal selama tiga sampai empat hari. Sedangkan untuk sang ibu diketahui ini meninggal sudah satu dua hari. Memang saat ini kita masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian, apakah penyebab utama dari meninggalnya anak dan ibu yang meninggal di Ponok Labu, Jakarta Selatan Imron. Taufik, tadi Anda katakan dugaan sementara meninggalnya dua orang wanita yang merupakan ibu dan anak ini adalah karena sakit begitu ya. Lalu apakah ada kerabat atau mungkin warga sekitar yang sebelumnya mengetahui kondisi korban sebelum ditemukan dalam kondisi meninggal dunia? Ya, Imron dan juga saudara, bersarkan keterangan dari Ketua RT memang anak dan menantu dari salah satu korban ini langsung menuju ke tempat lokasi setelah mengetahui rumah dari kedua korban tersebut tidak dapat dibuka. Dan dari keterangan Ketua RT memang yang pertama kali menemukan kejanggalan adalah asisten rumah tangga yang saat mendak bekerja, kemudian dia menemukan bahwa tempat tersebut dikunci dan menemukan bau tidak sedap. Dan memang saat ini kita masih menunggu keterangan lebih lanjut, apakah ada kerabat-kerabat lainnya yang mungkin bisa diminta keterangan dan saat ini kita masih terus menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian Imron. Baik, mesti sudah ada dugaan sementara bahwa kedua jenazah yang ditemukan ini meninggal dalam keadaan sakit, namun polisi masih menunggu hasil visum dari rumah sakit Fatmawati dan memeriksa atau meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya kedua orang ini. Terima kasih, Taufik Ria di atas laporan Anda. Selamat bertugas.